Selama pandemi ini, tren memelihara rewan meningkat cukup besar, salah satunya kucing. Namun, pembelian pola makan kucing terkadang tidak teratur karena pembelian sedang tidak berada di rumah atau ada kegiatan lain. Oleh karena itu, muncul lagi di alat pembelian makan kucing otomatis ini agar pola makan si kucing tetap terjaga walau pembeliannya sedang ada kegiatan lain. Selanjutnya, untuk sistem kerja dari alat ini, mula-mula modul DS3231 RTC menghitung waktu seperti jam pada umumnya. Data waktu tersebut kemudian masih sudah diproses oleh mikrokontroller Arduino. Mikrokontroller inilah yang memutuskan apabila data waktu sesuai dengan jadwal pemberian pakan yang telah terprogram, maka ia akan memerintahkan motor servo untuk bergerak sehingga gerbang pakan terbuka. Namun, jika data waktu tidak sesuai dengan jadwal yang telah terprogram, maka langkah akan kembali ke modul DS3231 yang menghitung waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!